Di suatu hari yang menyenangkan, Upin, Sultan Bocil, dan Elsa Frozen sedang kerja bakti membersihkan kebun binatang. Upin pun sibuk memotong rumput-rumput yang sudah panjang dengan menggunakan alat pemotong rumput. Sedangkan Sultan Bocil memilih memperbaiki pagar yang sedang rusak. Dan Elsa Frozen sedang sibuk menemani kuda-kuda yang sedang minum air di kolam air. Saat Upin dan kawan-kawan masih sibuk kerja bakti, tiba-tiba ada suara wanita meminta tolong. Waduh, gawat Sultan. Ada suara wanita yang meminta tolong. Iya Pin, kalau begitu kita harus menolongnya Pin. Kalau begitu, ayo kita cari asal suara tersebut sekarang juga. Setelah Upin dan kawan-kawan mencari suara minta tolong tersebut. Ternyata, itu adalah suara Karos yang sedang takut melihat monster pemakan hewan. Waduh, ternyata itu ulam monster pemakan hewan itu Sultan. Iya Pin, pantesan hewan-hewan di sini sering hilang secara misterius. Ternyata, itu ulam monster itu yang sudah memakan hewan-hewan di kebun binatang ini. Kalau begitu, kita harus menangkap monster itu Sultan, supaya dia tidak lagi memakan hewan-hewan di kebun binatang ini. Waduh, menangkap monster itu. Sebaiknya kamu saja Pin yang menangkap monster itu, soalnya Sultan Bocil takut Pin. Kalau Upin sendirian, mana berani Sultan? Ya sudah kalau begitu, sebaiknya kita kabur sekarang juga Pin. Karena Upin dan kawan-kawan takut, mereka pun memutuskan untuk kabur. Tapi celakanya, monster pemakan hewan itu juga ikut mengejar Upin dan kawan-kawan. Setelah Upin dan kawan-kawan berusaha keras lari dari kejaran monster itu, Tiba-tiba, ada kejadian yang tidak diinginkan. Di mana Upin tiba-tiba tersandung hingga terjatuh. Sekarang, kamu tidak bisa kabur lagi dariku. Dan sekarang, saya akan merasuk ke dalam tubuhmu sekarang juga. Setelah Upin kerasukan monster itu, Monster Upin pun langsung membuat kekacauan, dengan memakan hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini. Waduh, gawat sultan. Sekarang, Upin malah kesurupan monster itu sultan. Iya Elsa, dan monster Upin juga memakan hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini Kalau kita tidak segera menghentikannya, bisa-bisa, hewan-hewan di kebun binatang ini bisa hilang semua Elsa Kalau begitu, kita harus menghentikan monster Upin itu sekarang juga Sultan Iya Elsa, dan untuk menghentikan ulah monster Upin, kita butuh bantuannya Profesor Karena sepertinya, Profesor bisa membantu kita untuk menghentikan ulah monster itu Baiklah Sultan, kalau begitu, ayo kita pergi ke tempatnya Profesor sekarang juga Oke teman-teman, sekarang kita akan pergi ke tempatnya Profesor untuk meminta bantuan Ayo bantu semangatin Sultan dan Elsa dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih Tolong bantu kami Profesor, karena sekarang Upin sedang kerasukan monster jahat Profesor Wah kebetulan sekali Sultan, karena Profesor baru saja selesai membuat robot Transformer Dan sekarang, kamu sudah bisa menggunakan robot Transformer ini Sultan Baiklah Profesor, kalau begitu, Sultan akan masuk ke dalam tubuh robot Transformernya sekarang juga Setelah Sultan masuk ke dalam robot Transformer Transformer Sultan dan Elsa pun langsung pergi ke lokasi untuk menolong Upin Wahai monster Lucnut, pergilah kamu dari tubuh Upin sekarang juga Saya tidak akan pergi dari tubuh manusia ini Karena saya masih mau memanfaatkannya untuk memakan hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini Baiklah kalau kamu tidak mau pergi dari tubuh Upin Maka terpaksa, saya akan menghabisimu sekarang juga Maka terpaksa, saya akan pergi dari tubuh Maka terpaksa, saya akan pergi dari tubuh Akhirnya, monster Upin pun kalah Dan setelah itu, tubuh Upin pun kembali seperti semula Buat kalian yang nonton Apakah kalian suka dengan Transformer Sultan yang sangat keren ini? Jawab di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!